German Shepherd Dog atau anjing gebala Jerman yang sering kita sebut dengan anjing herder adalah jenis anjing yang sangat populer dan banyak sekali dipelihara oleh para pencinta anjing baik sebagai anjing keluarga maupun anjing pekerja. Keelokan, keeleganan, kepintaran serta kesetiaan mereka membuat banyak sekali keluarga yang memeliharanya. German Shepherd adalah salah satu anjing yang sangat populer di dunia. Kemampuan dilatih dan kepatuhannya membuat jenis ini telah menjadikan mereka sebagai anjing yang paling diinginkan di seluruh dunia. Tinggi badan jantan sekitar 60-65 cm, sementara betina sekitar 55-60 cm, sedangkan berat badan mereka sekitar 37-48 kg dan memiliki double coat medium yang beragam seperti warna mereka. Berikut 10 fakta menarik mengenai German Shepherd. Tapi sebelum itu, terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe dan setia mendukung channel ini dan bagi yang belum, silakan subscribe jika channel ini bermanfaat bagi kita semua. Baik, mari kita mulai fakta menarik dari German Shepherd. 1. Sejarah German Shepherd Seperti namanya, German Shepherd memang berasal dari Jerman. Awal mereka mendapatkan perhatian publik di akhir tahun 1800-an. Terima kasih kepada Bapak Max von Stephanis, mantan Kapten Cavalier yang berpikir bahwa anjing harus difungsikan untuk bekerja. Dan karenanya, jenis ini mulai berkembang. Ketika dia melihat sebuah pameran anjing di tahun 1899, dia menghampiri seekor anjing bernama Hector Linkstrain. Kagum dengan kepintaran dan kemampuannya membuat dia membeli anjing itu dan menamakannya Horan von Gravath. Lalu sebuah klub didirikannya, di mana Horan dideklarasikan sebagai anjing yang pertama. Dan anjing tersebut menjadi dasar atau awal dari genetik anjing Herder modern setelah dikawinkan dengan beberapa betina dan menjadi ayah dari banyak anakan. 2. Etimologi Pernahkah disadari bagaimana jenis ini dinamakan? Kembali ke awal mulanya di mana anjing ini digunakan untuk menggembala dan menjaga domba di sebuah pertenakan dan akhirnya dinamakan German Shepherd. Tapi setelah Perang Dunia Pertama, dipercaya bahwa popularitas mereka akan berdampak dengan kata German. Oleh karena itu namanya diganti oleh UK Kennel Club sebagai Alsacian Wolf Dog. Setelah lebih dari 5 dekade disebut dengan Wolf Dog, German Shepherd kembali disebut dengan nama aslinya setelah mendapatkan tekanan demi tekanan dari penggemar anjing. Hal ini juga untuk memastikan keaslian dari jenis ini seperti halnya legalitasnya tidak menjadi masalah di kemudian hari. 3. Mereka hadir dengan banyak jenis warna Seperti halnya jenis anjing yang lain, German Shepherd hadir dengan banyak jenis warna. Pada umumnya, mereka berwarna hitam, abu, krim, ten, sebel, perak, atau campuran dari dua atau lebih warna tersebut. Kita juga terkadang bisa menemukan warna yang sangat jarang ditemukan seperti coklat hati, biru, atau pola panda. Harus diperhatikan bahwa beberapa jenis warna tidak diakui oleh banyak organisasi peranjingan yang mempertimbangkan beberapa corak adalah kesalahan. Warna putih polos, biru solid, faun, atau coklat kekuningan, merah polos dengan titik hitam, dan titik hitam dan putih adalah warna yang tidak bisa diterima oleh kebanyakan organisasi peranjingan. 4. Grooming German Shepherd kadang suka dicandai dengan julikan German Sheeters, dan bulu mereka rontok seperti badai salju sebanyak dua kali setahun. Menyisir bulu mereka sebanyak dua atau tiga kali seminggu sangatlah disarankan. Selain perawatan bulu, memotong kuku, pengecekan telinga, membersihkan gigi, serta perawatan lain harus selalu diperhatikan. 5. Intelligentsia yang tinggi German Shepherd berada di urutan ketiga sebagai anjing paling pintar di dunia pada buku anjing pintar yang ditulis oleh Stanley Coren. Diketahui bahwa German Shepherd dapat mempelajari suatu hal yang diajarkan hanya dalam lima kali pengulangan, dan kemampuan mengikuti perintah pertama setinggi 95%. Penggabungan kepintaran dan kekuatan ini sangat dibutuhkan untuk keperluan search and rescue dan rescue dog. Saat ini banyak sekali German Shepherd yang berprestasi dalam dunia dog sport seperti IGP, di mana indok organisasi yang menyalanggarakan kejuaraan dunianya adalah WSV. Bahkan, German Shepherd sempat digadang-gadang sebagai salah satu jenis anjing yang bisa menandingi kemampuan Belgian Malinois. 6. Kondisi Kesehatan German Shepherd sering dilaporkan banyak sekali kekurangan pada umumnya yang mungkin disebabkan oleh perkawinan sedara beberapa zaman yang lalu. Beberapa penyakit yang terjadi di jenis ini adalah hip dan elbow dysplasia, degeneratif mielopathy, kembung, dan alergi. Khusus untuk duarvisme kelenjar bawah otak juga terlihat di beberapa kesempatan meskipun jarang sekali. Ini bisa menyebabkan anjing terlihat seperti anak anjing selamanya. Sementara, kondisinya dapat membuat mereka terlihat seperti anjing kecil yang lucu, tapi dengan banyak sekali problem kesehatan. 7. Temperamen Pada dasarnya mereka sangat bersahabat jika kita sudah terbiasa dengan mereka. Sosialisasi dini sangat disarankan untuk jenis ini karena mereka bisa saja menjadi galak terhadap orang asing. Beberapa German Shepherd yang dibesarkan dengan tidak benar dapat menunjukkan sikap yang gugup dan agresif. Mereka juga sangat protektif dan aktif dan sangat cepat belajar hal-hal yang baru. 8. Mereka adalah anjing pekerja Dikenal sebagai anjing polisi, German Shepherd juga banyak digunakan di institusi militer untuk keperluan search and rescue, melacak penjahat, mendeteksi bahan peledak, dan juga sebagai anjing patroli di area tertentu. Beberapa di antara mereka adalah pahlawan di Perang Dunia II di mana mereka difungsikan sebagai anjing penjaga juga sebagai anjing pengirim berita. Mereka memiliki kemampuan penciuman yang tajam dan kemampuan bekerja yang tinggi meskipun adanya gangguan, membuat mereka sangat cocok untuk penugasan seperti ini. Mereka telah menunjukkan kemampuan mereka tidak hanya melalui persahabatan, tetapi juga melalui kerja keras dan dedikasi di banyak misi. German Shepherd masih digunakan untuk menggambala domba di beberapa tempat. 9. Pola Pakan dan Perawatan Seperti banyak jenis anjing lainnya, kita harus benar-benar memperhatikan pola makan dari German Shepherd. Sangat direkomendasikan untuk berkonsultasi dengan dokter hewan Anda untuk porsi dan makanan yang tepat bagi mereka. Terus perhatikan nutrisi yang mereka butuhkan dari anakan hingga dewasa. Dan juga pemberian pakan yang berlebihan tidak disarankan karena bisa menyebabkan masalah sendi juga kondisi kesehatan lainnya. Latihan rutin adalah sebuah keharusan karena jika kita biarkan mereka tanpa pelatihan untuk jangka waktu yang terlalu lama, maka kita akan menemukan perilaku yang tidak menyenangkan seperti mengunyah barang, menggali tanah, atau menggonggong. 10. Popularitas Banyak video atau cerita yang dapat kita temukan di Youtube tentang peran anjing ini dalam cerita drama, peperangan, penyelamatan, dan lain-lain. German Shepherd dikenal luas secara internasional setelah Perang Dunia Pertama sampai hari ini. Bagaimanapun, pamor mereka terlihat menurun setelah Perang Dunia Kedua karena sentimen anti-Jerman. Banyak tentara yang menyombongkan jenis anjing ini. Tetapi, jangan lupa bahwa artis terbesarnya adalah Rin Tin Tin. Dan siapa lagi kalau bukan yang menjadi sensasi internasional yang bermain di film layar lebar, yaitu German Shepherd bernama Strongheart. Adalah salah satu dari hanya dua ekor German Shepherd yang masuk ke Hall of Fame-nya Hollywood. Mereka adalah anjing yang sering bermain di film hitam putih sekitar tahun 1920-an. Baik, inilah 10 fakta menarik tentang German Shepherd. German Shepherd jenis warna apa yang menjadi kesukaan kalian? Apakah kalian punya cerita menarik dengan German Shepherd? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini jika bermanfaat bagi kita semua.